Uluhan pemukiman kumuh semi-permanen masih terlihat di sepanjang rel kereta api persis di sebelah timur Jakarta International Stadium, Tanjung Priok, Jakarta Utara, selasa tanggal 14 Juni tahun 2022. Bangunan liar semi-permanen ini berupa bedeng-bedeng dengan material bangunan kayu triplek digunakan warga untuk tempat tinggal dan bekerja. Penghuni kawasan kumuh di samping JIS ini umumnya pendatang dari luar Jakarta yang tidak memiliki tempat tinggal. Padahal, menurut manajer proyek JIS, Ari Wibowo, progres pembangunan JIS sudah mencapai 99,58 persen di pekan ke-144. Namun pantauan wartakotalife.com, belum ada penertiban kawasan kumuh di sebelah timur JIS ini. Seorang penghuni kawasan kumuh di samping JIS, Cahrinin mengaku, menempati bedeng berbahan triplek ini untuk tempat tinggal dan berjualan. Pendatang asal Indramayu, Jawa Barat ini mengaku pasrah jika pemerintah menyuruhnya pindah. Pertama baru sih, jadi enggak tahu. Cuma pas pindah ke sini aja, kalau masalah di bawah, yang dapat ada di sana. Udah dapet simbawan tapi, Bu, dari pihak Jakronya? Udah, kalau di bawah. Apa tuh, Bu, simbawannya? Kalau ibu sendiri? Kalau kita kan baru di sini, cuma di atas doang. Kalau di bawah, enggak tahu. Udah, tapi kalau rumah, masalah kontrakan, udah ganti. Udah di sini, ibu udah terima? Kontrak, 6 juta yang ngontrak. Kalau ibu sendiri sudah terima belum, Bu? Kalau kita kan enggak tahu. Kita enggak di bawah. Kita tahunya udah di atas. Tapi ada di janjikan untuk akan direlokasi atau diberikan konten terlugi? Enggak. Cuma kemarin data juga dinomering doang, kalau di atas. Kalau di bawah, udah pada dapet. Kalau yang tadi ibu bilang tahun baru tuh apa, Bu? Ya ini mau diusul yang deketnya. Termasuk warung ibu? Iya. Oke, berarti nanti ada setelah pengusuran, dijanjikan mungkin uang ganti rugi setelah digusul gitu ya, Bu? Enggak, enggak janji juga sih. Cuma udah di data, tapi enggak janji mau dapet sekian, sekian. Oh, belum ada kejelasan ya? Belum. Ibu sendiri berarti ini tinggalnya di sini, Bu? Tidur pun di sini? Iya. Oke, jadi warung sekaligus tempat tinggal ya? Iya, hidurnya di sini. Kalau di bawah, mengkontrak kan udah dapet. Yang rumah juga udah pada dapet. Terus abis kode yang terima duit, kan dibusul. Yang di bawah. Berarti ibu ini memang sengaja bertahan di sini ya, Bu? Karena memang apa enggak ada tempat tinggal lain atau gimana, Bu? Ada kalau kita usahanya udah. Kita kan cuma numpang di sini. Kalau umpamannya udah dan enggak boleh, ya itu pindah. Namanya kita numpang di sini. Ini kan maksudnya, dan bu, reta, perjalanan apa. Kalau umpamannya di sini udah enggak boleh, suruh pada pindah, ya pindah. Nyari lalu. Tapi kalau nanti saya digusur, harapannya gimana, Bu? Harapan dari ibu dan warga lain? Ya, yang penting mah harapannya, pengennya ya buat lompos atau gimana gitu. Oke. Tindah atau buat ngontrak, gitu aja enggak, enggak penyendekin. Di sini ada berapa keluarga, Bu? Yang setahu ibu? Enggak tahu, ya banyak sih. Ini kan dari pihak... Enggak tahu, ya kan.